Baik teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang menarik, yang viral ya. Yaitu adanya temuan terowongan di Cokro, Kembang, Kecamatan Tulung, Klaten. Sebenarnya, bangunan apakah ini? Apakah saluran air? Apakah bangker? Atau adakah tanya dengan pabrik gula Cokro? Dan ini adalah temuan mulut terowongan yang berada di dekat sungai. Dan ternyata memang wilayah ini sangat subur karena banyak sungai. Bisa kita lihat di sini bahwa sungai adalah yang berwarna biru. Dan ini adalah wujud dari mulut terowongannya. Kita lihat dengan teliti ya teman-teman semuanya. Ini bisa kita lihat batas pemanfaatan dari terowongan ini ya. Jadi berbagi dua, yaitu yang berubah tanah dan klasteran. Ini bisa kita lihat batas pemanfaatannya tampak jelas sekali ya. Berbatasannya antara semen dan tanah. Dan bisa kita lihat di sini bahwa bahan dari blasteran ini adalah dari blikon. Yaitu campuran antara pasir, kapur, dan semuanya merah. Yang kalau saat ini sudah menggunakan PC. Data lainnya adalah ini terdapat temuan pipa besi. Dan ada cekungan ya cekungan di bawahnya. Dan menurut saya ini memang sengaja untuk mengalirkan air. Dan ini adalah cabang terowongan yang belum diberdalam ya kaliannya. Dan terowongan ini memang bercabang-cabang ya. Ini juga salah satunya cabang yang lainnya lagi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!